Di gelar di Stadion Madya, Jakarta, Rabu Pagi, 160 atlet dari berbagai nomor cabang olahraga atletik bertanding dalam seleksi nasional untuk persiapan ajang SEA Games 2023. Dari nomor lari 10.000 meter, pelari kawakan sekaligus pemegang rekor nasional, Agus Prayogo, bertanding melawan Ricky Martin Luther Simbolon, sesama atlet Jawa Barat, Nur Sodik Asal Yogyakarta, dan atlet Kalimantan Barat, Inman Syah. Agus yang baru pulih dari sederah setelah mengikuti Valencia Marathon Desember 2022 lalu, finis di posisi kedua, dikalahkan Ricky Simbolon, yang finis dengan catatan waktu 30 menit 55 detik. Meski demikian, Agus yang finis dengan catatan waktu 31 menit 15 detik, tetap lolos limit atau batas waktu minimal untuk kualifikasi SEA Games yaitu 31 menit 30 detik. Nah Valencia mau nggak mau kan saya harus ikut, karena memang di sini ada kualifikasinya. Jadi invitasi ini kan hanya satu hari. Maka dari itu saya manfaatkan untuk mengejar kualifikasi atau mengejar limit di nomor 10.000. 10.000 hasilnya gimana mas? Apakah on limit? Alhamdulillah masih masuk limit untuk SEA Games. Walaupun saya posisi kedua, tapi nggak ada masalah, karena memang kemarin dari Valencia belum sempat transisi. Sehingga setelah dapat kabar ada invitasi, ya mau nggak mau, ya saya gas lagi gitu kan. Sementara dari nomor lompat jauh, atlet senior asal Bali, Maria Natalia Londa, yang tidak mengikuti pelatnas, juga lolos limit SEA Games dengan lompatan terbaik 6,43 meter. Uji Tuhan lolos, untuk kualifikasinya 6,30 meter. Saya lompat 6,43 meter. Oke, jadi walaupun tidak ada di pelatnas, tapi lolos untuk? Kualifikasi untuk mengikuti SEA Games nanti. Oke, next, untuk persiapannya gimana? Persiapan tetap. Persiapan utamanya adalah menuju SEA Games Cambodia. Semoga semuanya dilancarkan, tanpa ada cedera dan lain-lain. Oke, nanti persiapannya ikut pelatnas di sini atau di Bali? Nah, nanti saya komunikasi sama pengurus PB dan juga pelatih. Wakil Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi PB Pasiru Minim menyebut, invitasi untuk atlet-atlet dari pelatnas dan non-pelatnas ini digelar untuk mendapatkan komposisi atlet terbaik yang akan segera didaftarkan ke ajang SEA Games Cambodia. Dengan melihat prestasi mereka nanti, kita akan memilih, tentunya PPON itu kan 31 atlet. Nah, diharapkan juga bisa menambah dari atlet PPON. Kemudian ada juga yang TC dari PB Pasiru, secara mandiri, itu juga akan kita evaluasi lagi yang bagus masuk, yang tidak keluar. Oke, artinya ada sistem promosi dan degradasi sebelum ke SEA Games Cambodia nanti ya? Ya, betul, ada promosi degradasi. Rumini berharap, tabang olahraga atletik yang hanya bisa memboyong dua medali emas di ajang SEA Games Vietnam 2021 lalu, dapat tampil lebih baik di SEA Games Cambodia yang akan dimulai bulan Mei mendatang.